Hai semua, selamat datang kembali di channel Dapur Lisna Kali ini saya ingin berbagi resep cara membuat cemilan enak, simple dan gampang banget dari olahan ubi rebus dan disini saya membuat dengan cara yang sedikit berbeda dari yang lainnya Nah, jika ingin tahu cara pembuatannya, nonton sampai habis ya dan bagi kamu yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa tekan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video dari kami, terima kasih Nah, ini sudah ada ubi 1 kg yang sudah saya rebus lalu ini akan saya potong kecil-kecil ukuran seperti ini karena piring satunya sudah penuh, saya ambil satu piring lagi dan ini hasilnya siapkan panci kecil dan masukkan air sebanyak 800 ml dan tambahkan santan instan sebanyak 200 ml ini ukuran yang 200 ml ya dan masukkan gula sebanyak 8 sendok makan sesuai selera jika ingin lebih manis bisa ditambahkan lagi dan tambahkan lagi 1 per 3 sendok teh garam agar rasanya lebih gurih lanjut, masukkan pandan pasta dan ini diaduk-aduk lalu masukkan 2 lembar daun pandan dan tepung maizena sebanyak 5 sendok makan maaf, teman-teman saya seharusnya masukkan tepung maizena dulu baru daun pandan agar tidak ribet seperti ini lanjut ini diaduk-aduk diaduk hingga semua tepung maizena-nya larut dan ini sudah cukup tinggal kita masak masak dengan api sedang cenderung kecil dan ini harus diaduk-aduk terus agar santannya tidak pecah sudah mulai mengental dan ini diaduk-aduk terus sudah cukup santannya sudah berbuih dan mendidih selanjutnya lanjut ubi yang sudah dipotong-potong akan kita siram dengan kuah santan sudah selesai dan ini tinggal kita sajikan saatnya kita mau icip-icip ini ubinya empuk banget saya rebus sebentar aja sudah empuk kayak gini kelihatan banget ya ubinya sangat empuk sekali saya coba bismillah hmmm rasanya enak banget gurih santan berpaduan dengan rasa pandan itu rasanya gurih banget hmmm ini enak banget simple gampang dan rasanya juga enak nah sampai disini saja video udah pulis semoga videonya bermanfaat dan bagi yang baru gabung jangan lupa subscribe like, komen, dan share dan jangan lupa tekan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video dari kami terima kasih selamat menikmati